Presiden Jokowi tertinggal saat sesi foto KTT G7 Jepang pada tanggal 20 Mei 2023 Ia menjadi kepala negara terakhir yang naik ke podium padahal diberi posisi terhormat di tengah kepala negara yang lain Dalam tayangan yang diunggah channel Youtube Sekretariat Presiden Presiden Jokowi sempat dicari oleh para kepala negara hingga Perdana Menteri Jepang memanggil Presiden Jokowi Presiden Jokowi membalas dengan tawa dan bergegas naik ke podium Sementara itu pada selak KTT G7 Presiden Jokowi menyempatkan diri bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Ini adalah pertemuan kedua Presiden Jokowi dan Volodymyr Zelensky setelah Rusia melakukan serangan militer ke Ukraina Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan Zelensky menyinggung pelaksanaan KTT G20 di Bali pada tahun lalu Saat itu Ukraina ikuti undang sebagai negara mitra Yang meminta maaf tak bisa hadir sebab situasi di negaranya sedang tidak mendukung untuk dirinya berpergian ke luar negeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!